menerima dan memberi hutang dalam islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah menerima dan memberi hutang dalam islam Definisi hutang adalah memberikan pemilikan sesuatu kepada orang lain baik berupa uang maupun barang agar dikembalikan lagi di kemudian hari tanpa adanya tambahan artinya sesuai dengan yang dihutangkan dalam islam orang yang memiliki kelebihan uang sangat dianjurkan untuk memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan hukum awalnya sunnah atau berpahala memberikan hutang begitu pula orang yang menerima hutang atau pinjaman hukum awalnya mubah atau boleh tapi hukum hutang ini bisa berubah lantaran suatu sebab pertama menjadi haram lagi kalau tujuannya untuk membeli barang yang haram misalnya untuk membeli minuman keras mabuk-mabukan main judi kencan dengan istri atau suami orang dan keperluan maksiat lainnya yang memberikan hutang juga haram kalau tahu akan digunakan untuk perbuatan maksiat memberikan hutang sangat baik berdasarkan firman Allah SWT bareng siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak Quran Surat Al-Baqor Hayat 245 dipersembahkan oleh Alhariya TV Channel dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati